Intro Pembukaan seminar ilmiah tahunan perhimpunan dokter terungsi darah Indonesia atau PDTDI dalam rangka menyediakan darah yang aman, berkualitas, serta meningkatkan mutu pelayanan keselamatan pasien. Kegiatan ini merupakan bagian dari program PDTDI Jawa Timur. Pada Kamis 16 Februari 2023 yang bertempat di Golden Tulip Resort Batu. Kegiatan ini juga diselenggarakan karena sangat penting untuk memfasilitasi terselenggaranya forum pertukaran ilmu dan perkembangan terkini tentang peningkatan pelayanan donor, pemenuhan kebutuhan darah, menjalin informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepada para praktisi transkungsi darah, serta untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Penyelenggaraan akreditasi unit transkungsi darah penting untuk melindungi masyarakat, khususnya orang yang membutuhkan darah, para pendonor, dengan mempertimbangkan perkembangan serta kebutuhan dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga terwujud pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo menjelaskan bahwa seminar tersebut membahas penambahan unit doror darah atau UDD di daerah yang belum memiliki kualitas darah yang dimiliki UDD. Untuk mencapai darah yang memenuhi standar, diperlukan peningkatan kualitas ketentuan yang melalui pemeriksaan yang paling signifikan. Penungkatan UDD itu harus betul-betul dikualitaskan. Apakah itu yang awalnya, apakah itu yang awalnya, personilnya, apakah itu peralatannya, gedongnya, harus betul-betul bersih. Jadi itulah, maka diperlukan, ini kan akan ada peningkatan kualitas darah yang mau diseminarkan itu. Ini sekarang ada ketuan baru itu juga mau diseminarkan ini. Kota Malang memiliki berbagai fasilitas kesehatan rumah sakit yang didukung oleh Kabupaten Malang, tentunya saling berbagi dalam pelayanan kesehatan. Harapannya tahun depan Kota Batu akan membangun unit transfusi darah dari Kota Malang, Angal Ayum Nando melaporkan.